Dari mana dapat kata Jai Pong dan Jai Ponga? Kenapa beda? Itu saja sama. Cuman kalau Jai Pong awal, saya dapatkan fact-findingnya dari seorang tokoh di Kerawang. Tapi sebetulnya belum jadi gender. Setelah jadi gender di proses, jadilah Jai Ponga. Itu yang membedakannya. Kalau sekarang ada orang yang pasang diri atau belajar, ya itu sudah jadi Jai Pongan. Tapi kalau Jai Pong, awal sekali. Kata dari seorang Alisaban, tertutup sewaktu dia menyebutkan dalam peran komedinya, bahwa dia itu guru Tari. Sedangkan hijau adalah guru sindang. Ya, kata-kata Jai Pong itu dari keluapan dia, cekak, sengak-sengak. Jadi, jadi Jai Pong oleh para layakannya secara sempat. Dan pada waktu itu saya lagi mencari nama. karena ciptaan saya, ketuk timu perkembangan ditolak namanya. Jangan pakai ketuk timu perkembangan, sebab ketuk timu perkembangan masih hidup. Ketuk timu masih hidup. Dan yang saya tarikan dalam festival itu adalah hal yang baru. Jadi harus mencari nama baru. Dan diberi waktu hanya seminggu. Nah, saya kesana melawat ke Sekelawang, melihat pentasan dan saya lihat Pak Alisaban, Ibu, saya tanya untuk bertanya seantara perawang, apa artinya Jai Pong? Tidak ada yang tahu, dan itu bukan kesenian. Saya dua hari di Alisaban. Saya teranggantung, saya berangkat ke Bandung, apa arti kata kesenian Jaipongan, Jaipong tidak ada, belum ada, tidak ada yang ada hanya kesenian, kelindingan dan yang rame di Kerawang dan disini kelindingan dan kepingbanyan di Kerawang jadi kata Jaipongan, Jaipongan itu awal tapi itu juga parangnya sekarang mereka menari-menari sama Jaipongan dan itu asalnya Jaipong yang menarikannya di pasang gini atau dimana saja itu sama aja saya mengambil nama Jaipong untuk saya dijadikan Jaipongan karena dari Jaipongan yang sudah ada arti menjadi Jaipongan yang saya buat dalam Kutub Tidur Perkembangan melupakan transformasi dari Kutub Tidur Perkembangan menjadi Jaipongan terima kasih terima kasih